Halo gue Icang welcome back to staycation koi kali ini gua ada di Marunda jembatan cinta ini spot wisata yang murah nih orang-orang masuknya 2500 untuk motor 5000 untuk mobil 10.000 nah ini spotnya kayak gini ikannya banyak banget kalau kesini sih enaknya tuh pagi-pagi pagi-pagi jam 26 sampai sini walaupun belum buka tapi tetap bisa masuk kok tetap bisa masuk terus di sini ada ada apa namanya wisata-wisata air ya keliling-keliling naik perahu-perahunya disitu per orangnya itu kena 20.000 jadi kelilingnya ke arah sana bisa nggak bisa disana itu disana itu laut jadi keliling mangrove terus ke laut Oke kita lihat fasilitas apa aja yang ada di sini makanya gua kesini pagi-pagi tuh udaranya tuh enak kalau kalau siang itu panasnya luar biasa nah disini ada spot buat foto-foto nih tulisan jaga kebersihan kita harus jadi kebersihan di sini hampir nggak ada sampah karena benar-benar dirawat banget ini banyak sahur-sahur biasanya kalau hari minggu weekend itu kebanyakan dadang di sini jadi buat santai-santai makanan ya sekedar kopi-kopi kopi-kopi minuman bikin tempat teman-teman disini untuk saat ini di bulan Agustus 2021 airnya agak surut dan bening saya akan basar banyak banget ikannya kan mujaer yang saya sejauh yang saya lihat sih di sini ikannya mujaer ya nah terus masuk ke dalam nah disini nih biasanya untuk dermaga orang-orang yang nyewa-nyewa kapal ya di depan ada dekat parkiran di sini juga ada jadi memudahkan memudahkan pengunjung jadi ada beberapa spot untuk naik perahu gitu enak sih ini recommended dari sini ini patokannya yang ada menara itu asri tempatnya asri jangan lupa kalau kesini pagi-pagi pagi-pagi banget jam 6 lah jam 6 atau jam 6 lewat udah sampai sini itu kosong enggak riwa kalau siang udah rame panas pula lu ngapain disini lu nggak takut nyebur loh hah ngangeng 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 cebur loh ini makin ke ujung kayu-kayunya banyak yang bolong dan lumayan rapuh ini yang penyangga ininya nggak ada yang penyangga tangan sebelah mungkin ke depannya bisa diperbaiki kali ya untuk melola tempat ini penyediaan tempat sampahnya itu lumayan banyak jadi sampahnya selalu bersih oke perlakukan sampahmu dengan benar perlakuanmu bukti sifatmu cie oke bos nah di ujung ini disini ada tambak tambak bandeng nah di ujungi nah di ujungi jangan tambak maksud nah di ujungi oke itu aja yang bisa gue review sekian dari gue stay healthy and stay kitchen kue selamat menikmati